5 hari jelang lebaran, terminal bus teranjung Priuk Jakarta Utara diserbu pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya pada Jumat malam. Sejumlah armada bus dengan tujuan Jawa Barat hingga Jawa Timur sudah memenuhi parkir halaman terminal untuk memberangkatkan para pemudik. Tercatat hingga Jumat malam sebanyak 68 bus dengan 687 penumpang yang sudah berangkat dari terminal bus Tanjung Priuk Jakarta Utara. Hal tersebut mengalami peningkatan penumpang sejak Jumat pagi kemarin. Diprediksi arus puncak mudik terjadi dari hari esok hingga 9 April mendatang. Sementara itu pemudik yang menggunakan KRL mulai memadati stasiun Rangkas Bitung di Lebak, Banten pada Jumat malam. Para pemudik memilih transportasi KRL karena biaya yang cukup murah serta bisa terhubung ke Pelabuhan Merak. Para pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus mudik. Mengingat mulai Sabtu kebanyakan pekerja sudah mulai libur. Salah seorang pemudik mengatakan selama perjalanan di KRL cukup padan. Sementara pihak kepolisian dalam mudik lebaran tahun ini membuka pos pelayanan untuk menjadi tempat singgah sementara serta menyediakan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan. Petugas pos stasiun Rangkas Bitung memantau bahwa arus mudik hari ini cukup signifikan, namun tetap terkendali dan kondusif. Yang mana terpantau oleh petugas pos pelayanan bahwa terjadi peningkatan arus mudik yang cukup signifikan, namun tetap masih terkendali. Situasi sampai dengan sekarang ini Alhamdulillah masih terpantau kondusif aman. Selamat menikmati.